Intro Kehidupan di masa-masa peperangan bukan hal yang mudah Sobat Fisbol. Ancaman akan penindasan bahkan teror terus membuat masyarakat hidup di dalam ketidaktenangan setiap harinya. Apalagi bagi seorang pejuang kemerdekaan, tentu ada banyak tantangan yang harus dilaluinya. Karena tidak ada yang instan, kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan mati-matian oleh para pahlawan bangsa ini. Baik harta maupun nyawa, mereka korbankan demi tujuan yang mulia. Ya, selama ini para pahlawan kita itu selalu digambarkan sebagai sosok pejuang yang rela memberikan apapun demi kemerdekaan bangsa ini. Meskipun begitu, ternyata ada juga loh sisi lain dari kehidupan mereka yang tidak banyak diketahui oleh kalayak ramai. Misalnya, mengenai kisah cinta yang sungguh mengharukan, tragis hingga menyedihkan dari kehidupan mereka. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Kisah Cinta Pierre Tandean Pierre Tandean adalah ajudan Jenderal Ahana Sution yang memang dikenal sebagai sosok pemuda yang tampan saat itu. Jadi tidak heran, di masa itu ia menjadi pusat perhatian dari para mahasiswi. Ada pun Rukmini Chai Min, seorang gadis cantik kemudian mencuri hatinya. Hubungan antara keduanya memang serius, seperti isi surat Pierre kepada sang kakak yang pernah mengatakan jika ia sudah bertemu dengan jodohnya saat itu. Karena situasi perang, mereka hanya menjalin hubungan komunikasi dengan saling berkirim surat. Mereka pun merencanakan pernikahan pada bulan November 1965. Namun sangat disayangkan, takdir berkata lain. Pierre justru tewas akibat pemberontakan PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Tentu saja ini menghancurkan hati Rukmini. Setidaknya butuh waktu 5 tahun baginya untuk bisa melupakan kekasih sebelum akhirnya menikah dengan pria lain. Kisahnya sangat menyayat hati ya Sobat Fisbol. Selanjutnya ada kisah Daan Mogot. Mungkin saat ini bagi banyak anak muda, usia 17 tahun adalah masa paling indah untuk menikmati kehidupan. Tapi tidak untuk Daan Mogot. Saat itu ia diketahui ikut mengambil peran penting dalam perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Di usia muda tersebut, ia bergabung dengan tentara perjuangan hingga diangkat menjadi mayor serta komandan TKR, tentara keamanan rakyat saat itu. Daan Mogot memiliki seorang kekasih berparas cantik dan berambut panjang sepinggang bernama Hajari Singgi. Sayangnya, dalam pertempuran tidak seimbang saat melawan Jepang, ia tertembak di paha kanan dan juga di dadanya. Ia gugur atas aksi heroik dalam menyelamatkan anak buahnya kala itu. Daan Mogot mengambil alis senapan dan melawan musuh hingga ia akhirnya dihujani peluru dari berbagai penjuru. Hajari Singgi pada akhirnya harus rela melepas kekasihnya itu. Ia begitu terpukul atas gugurnya Daan Mogot yang saat itu diketahui masih bursia 17 tahun. Bahkan dalam acara pemakaman, ia memotong rambutnya untuk dikuburkan bersama di makam Daan Mogot. Dan sejak saat itu, kabarnya ia tidak pernah lagi memanjangkan rambutnya. Sungguh pilu ya Sobat Fisbol. Kisah lainnya dari Bung Hatta, salah satu tokoh penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan Bung Karno, Bung Hatta memiliki sumpah mengenai dunia asmara. Yaitu, beliau tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ya, ini mungkin karena beliau saat itu ingin lebih fokus memikirkan kemerdekaan bangsa terlebih dahulu. Dan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Bung Hatta akhirnya mengutarakan keinginannya untuk mempersunting seorang gadis asal Bandung bernama Rahmi. Sahabatnya Bung Karno kemudian membantunya menyampaikan maksud Bung Hatta kepada keluarga Bu Rahmi. Hingga akhirnya, keduanya menikah meskipun berbeda usia 24 tahun. Yang paling unik adalah, di saat menikahi Rahmi, Bung Hatta memberikan mas kawin berupa buku karangannya semasa diasingkan di Digul, yang berjudul Alam Pikiran Yunani. So sweet banget kan? Oh iya, jika menilik posisi Bung Hatta sebagai wakil presiden, apakah kehidupan rumah tangga mereka bergelimangan harta? Ternyata tidak sobat fisbol. Bahkan untuk membeli sebuah mesin jahit saja, Ibu Rahmi harus menabung sekian lama. Itu pun tidak segera terjadi, karena tabungan terpakai untuk kepentingan lain. Diketahui bahwa Bung Hatta dan Ibu Rahmi telah membina rumah tangga manis selama 35 tahun. Ini patut dicontoh ya, Sobat Fisbol. Ada lagi kisah lainnya dari Ki Hajar Dewantara, dalam kisah Bulan Madu di Pengasingan. Seperti diketahui, jika Ki Hajar Dewantara, yang bernama asli Suardi Suryaningrat, dan Raden Ajeng Sutartinah telah bertunangan, saat tiga serangkai ditangkap oleh pemerintah Belanda, gara-gara menerbitkan sebuah artikel berjudul Als Ikeen Nederlander Was, Andai Aku Seorang Belanda. Dimana artikel itu berisi kritikan terhadap peringatan seabad kemerdekaan Belanda dari Perancis dengan dana dari Tanah Jajahan, Hindia Belanda. Akibat dari artikel tersebut, tiga serangkai yang salah satunya adalah Suardi Suryaningrat, diasingkan ke negeri Belanda. Nah, dengan status tunangan, Sutartinah setia bolak-balik Yogyakarta Bandung, untuk menemani sang kekasih selama persidangan. Mereka juga saling bertukar pesan melalui sapu tangan. Menjelang keberangkatan ke negeri pengasingan, Suardi Suryaningrat dan Sutartinah melangsungkan pernikahan. Lantas, bulan madu mereka pun dilakukan di tanah pengasingan, yaitu Belanda, di sela-sela aktivitas politik dan perjuangan tiga serangkai di sana. Itulah beberapa kisah cinta dari pahlawan Indonesia. Ada yang semanis madu, ada pula yang tragis dan berakhir sedih. Bagaimanapun kisah cintanya, mereka adalah orang-orang yang berjasa sangat besar kepada Indonesia. Kisahnya sangat menggugah ya Sobat Fispo. Karena itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kamu bisa update dengan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan Sobat Fispo. Bye!